Pengumuman kelulusan siswa kelas 12 SMA-SMK berlangsung hari ini di masing-masing sekolah. Di Kabupaten Gianyar, tingkat kelulusan siswa dinyatakan 100%. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gianyar, Idewo Gede Alit Mudiyarte, siang tadi. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gianyar, Idewo Gede Alit Mudiyarte, mengatakan, Kelulusan siswa SMA-SMK di Kabupaten Gianyar pada tahun 2015 sudah mencapai 100%. Dari 45 SMA-SMK di Kabupaten Gianyar, Total siswa yang dinyatakan lulus mencapai 2.544 siswa SMA dan 4.481 siswa SMK. Terkait aksi corak-coret dan konvoi siswa pasca pengumuman kelulusan yang kerap terjadi, Kadis Dikpora Gianyar mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat dengan Kepala Sekolah untuk mengimbau siswa yang lulus datang ke sekolah dengan berpakaian adat. Hal ini bertujuan mengantisipasi aksi corak-coret dan konvoi. Distikpora Gianyar juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian di Kabupaten Gianyar untuk mengantisipasi tradisi tahunan itu. Kepala SMA-N1 Gianyar, Madis Sudamu mengatakan, upaya mengantisipasi aksi corak-coret dilakukan dengan memberikan pengarahan kepada siswa-siswanya. Kita sudah merapatkan semua Kepala Sekolah untuk anak-anak itu berpakaian adat bila perlu sembahyang sebelum pengumuman dipasang pengumuman untuk mengantisipasi corak-coret. Tetapi namanya anak-anak ya pasti ada saja kita sudah koordinasi dengan pihak keamanan untuk menjaga apabila ada anak-anak konvoi di jalan. Kami juga tidak menginginkan hal itu terjadi dan jauh-jauh sebelumnya beberapa kali kami sudah tegaskan tidak diinginkan ada anak-anak yang sampai mengepresikan keberhasilannya di jalan. Meski upaya antisipasi aksi corak-coret dan konvoi sudah dilakukan, kenyataan di lapangan tradisi yang merupakan ungkapan kegembiraan kelulusan sulit di Bendung.